Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi disertai hujan pasir. Sementara itu warga dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung. Kembali terjadi erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, NTT, dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 47,3 mm dengan durasi 2 menit 55 detik. Erupsi kali ini disertai hujan pasir dan abu vulkanik, selain itu warga di sekitar kaki gunung mulai resah dan takut. Saat ini Gunung Lewo Tobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan warga dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi gunung. Setiap hari sampai malam. Siang malam lah. Siang malam. Bagaimana? Kau mereka khawatir atau bagaimana? Kau khawatir. Oh, khawatir, takut mau. Ya, seperti itulah. Sementara itu, tiga jadwal penerbangan dari Bandara Frans Sedamau Mere NTT dibatalkan imbas erupsi gunung Lewo Tobi laki-laki. Meski seluruh penerbangan tetap dibatalkan, pihak maskapai mengingat abu vulkanik masih menutupi ruang udara pesawat. Dengan kondisi ini, ratusan perumpang yang akan terbang terpaksa menunda keberangkatan. Untuk bandara kita sebenarnya tidak ditutup. Karena kebetulan memang secara teknis abu tidak sampai di bawah. Namun di, apa namanya, yang demikian, kita tidak pernah tahu di jalan di ruang udara yang tergambung. Jadi, ruang udara di salat yang tergambung. Jadi, untuk pesawat, beberapa sudah memutuskan cancel itu karena mempertimbangkan keselamatan. Bandara tetap dibuka, namun pihak maskapai tidak berani untuk terbang di karena ruang udara penerbangan tertutup debu vulkanik. Tim Liputan Ainis melaporkan.